Hai, selamat datang di Hidupku Sebagai Debbie Di video kali ini, saya excited sekali karena saya ingin membagi resep semur saya yang merupakan kesukaan anak saya Lana Kenapa saya excited? Karena kemarin saya cari-cari di Wikipedia asal-muasal semur itu apa Dan ternyata saya menemukan bahwa aslinya semur itu adalah bahasa Belanda Semur, S-M-O-O-R yang artinya daging yang direbus bersama dengan bawang dan tomat secara perlahan Jadi selama ini saya pikir semur itu aslinya masakan Jawa ya Kita langsung aja Di sini saya menggunakan daging yang biasanya dipakai buat, tadi saya dapatnya daging yang seperti ini di video ini Yang biasa dipakai buat bikin oseng-oseng Teman-teman mau pakai daging apa? Terserah apa adanya di rumah Lalu rempah-rempahnya saya menggunakan cengkeh dan daun salam Lalu pala Mungkin buat teman-teman semur itu rempah-rempahnya lebih simple Itu sesuai selera ya Menurut saya rempah-rempah buat semur itu sesuai selera Ini dia resepnya Simsalabim Saya ingin menggunakan wortel di dalam semur saya Karena saya tidak, saya sedang menghindari makan nasi Jadi nanti saya yang makan wortelnya Dan tidak lupa pakai kentang ya Kita langsung aja Yang kita lakukan pertama kali adalah Menghaluskan bawang ini Saya akan haluskan sebentar Lalu bawang bombanya Saya menggunakan dua bawang bomba yang ukurannya sedang cenderung kecil ini Saya potong wedges aja seperti ini Di sini ada sekitar dua sendok makan minyak Untuk menumis bawang-bawangan ini Yang pertama saya akan tumis adalah bawang-bawang baik Saya akan tumis sampai layu dan wangi ya Oke, dia sudah layu dan mulai wangi Saya masukkan bawang merah dan bawang putih tadi Untuk saya tumis bersama Nah, kalau sudah mulai berubah warna seperti itu bawang-bawangnya Saya masukkan dagingnya Lalu kalau sudah berubah warna gitu dagingnya Ya, tidak perlu berubah warna juga tidak apa-apa Saya masukkan air Di sini saya menggunakan air kangen Kangen water Kalau ada teman-teman yang tahu Saya suka sekali masak pakai kangen water Karena kita masak daging-dagingan ya Masak sayur pun saya juga pakai kangen water Lalu saya masukkan cengkehnya Saya pakai cengkeh Saya juga masukkan pala parutnya Pakai pala sesuai selera ya Kalau saya biasanya pakai parutan gini Saya biasanya marut sampai 10 sampai 15 kali Nah, ini 10 Nanti kalau saya rasa kurang Nanti saya tambah Sekarang juga saya masukkan gula merah Saya pakai sedikit gula aren Gula aren yang sudah dibentuk jadi gula Kayak gula pasir ya Saya pakai gula aren sedikit Saya juga masukkan kecap secukupnya Penggunaan kecap itu sesuai selera Maksud saya Saya mau masukkan tomatnya sekarang saja Terus biasanya saya tutup Saya tunggu sampai dagingnya empuk Itu bisa saja Mulai dari 30 menit sampai 45 menit Dengan api kecil Soalnya saya pakainya api kecil Gitu Sedang kekecil gitu ya Saya masukkan kentangnya duluan Ah, smell so good Jadi saya nggak perlu nambah pala lagi ya Udah cukup tadi Segitu Sama cengke juga udah cukup Wups Kalau merasa ini kurang air Silahkan tambah air Saya hanya akan menunggu sampai kentangnya Setengah empuk Terus saya masukkan wortel Sudah 10 menit kentangnya masuk Saya masukkan wortel Aneh ya pakai wortel Ya, gitu deh Lalu saya juga masukkan 3 lembar daun salam Lada secukupnya Garam secukupnya Kemarin saya ada baca-baca Mengenai daun-daunan Rempah-rempah Daun yang merupakan daun-daunan Katanya sebaiknya dimasukkan Sesaat sebelum Apinya dimatikan Karena di saat itulah Aromanya keluar Apakah benar seperti itu? Menurut teman-teman gimana? Jadi saya ini nyobain nih Masukkan daun salam Di akhir acara Biasanya di awal masak Saya masukkan Komen ya di bawah Bagaimana menurut teman-teman Lalu saya akan tutup Sekitar 10-15 menit Tergantung ya Karena ini pakai api kecil Lalu siap untuk dihidangkan Kelihatannya si wortelnya Udah empuk Ternyata gak nyampe 10 menit ya Tada! Beginilah hasilnya Semur ala debi lah ya Ini kayaknya Banyakan sayurnya Daripada dagingnya Tapi sutra lah Itu sesuai selera Mau pakai daging Seberapa banyak Sesuai selera Oh iya Tadi saya pakai daging Yang hampir 100% Hampir bebas lemak Maksud saya ya Sekarang saya mau nyoba Ini dagingnya Sih panas nih Mantep Mantep banget Palak rasa Apalagi tadi tuh Cengkeh Terus Daun salam Walaupun dimasukkan terakhir Ternyata mengeluarkan aroma Yang gak kalah Wanginya ya Dibanding dengan Ditaruh di awal masak Terus kuahnya ini Kental Tapi rasanya ringan Secara keseluruhan Saya sangat puas dengan hasilnya Dan semoga resep ini bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa like Subscribe and comment to my channel Thank you for my watching Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Sampai jumpa di video saya ya selamat menikmati